ya udah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan Bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menghilangkan tampilan Windows boot manager jadi ketika laptop baru dihidupkan dia selalu muncul contohnya seperti ini ya tampilannya seperti itu Nah untuk cara menghilangkannya itu sangat mudah Nah untuk cara ini juga bisa untuk semua laptop ataupun semua komputer Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 pun bisa Mari kita praktekan dan oke untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama ya yaitu cara menghilangkan tampilan boot manager ya boot boot Windows boot manager cara ini bisa digunakan untuk semua merek laptop ataupun komputer ya Windows 7 Windows 8 Windows 10 ataupun Windows 11 ya kita hidupkan dulu si laptopnya teman-teman ya Nah ketika dihidupkan tak lama dia loading dan muncul tampilan seperti ini jadi kita harus meng-enter dulu baru dia akan berjalan kayak gitu bagaimana sih cara ngilangin tampilan ini mas kayak gitu caranya sangat mudah ya Oke kita enter saja terlebih dahulu teman-teman agar si laptopnya bisa masuk Windows ya kita enter tunggu beberapa saat sampai si laptopnya masuk Windows Windows nah ini Windows 11 ya teman-teman ketika sudah masuk Windows seperti ini selanjutnya langsung saja ya yang pertama silahkan eh buka pencarian ya di pencarian ini silahkan ketik CMD nanti teman-teman akan menemukan tampilan common prompt silahkan dibuka ya dibuka atau klik kanan pilih run as administrator nanti akan muncul tampilan seperti ini klik yes ya maka tampilan common prompt itu seperti ini teman-teman disini kita ketik perintah ketik saja ada BCD edit sepasi garis miring set sepasi lagi tanda kurung boot MGR tanda kurung sepasi display boot menu ya display boot menu spasi spasi no ya spasi no saya perdekat dulu ya Nah tulisannya begini teman-teman BCD edit spasi garis miring set spasi tanda kurung boot MGR ya kalau misalkan sudah diketik silahkan enter saja ya teman-teman ketika dienter dia akan ada tulisan dioperasi yang komplit sukses nah kalau misalkan sudah berketerangan seperti ini silahkan diketik exit ya setelah exit tinggal enter selanjutnya kita tes lagi teman-teman si laptopnya kita restart untuk mengetahui perubahannya ya oke kita restart dulu teman-teman kalau misalkan masih muncul kita banting aja laptopnya ya aduh jangan ya nanti rusak laptopnya ya nah ini sudah nggak nampil Windows boot manager teman-temannya dia langsung masuk ke Windows seperti itu aja teman-temannya cara menghilangkan tampilan Windows boot manager ya ketika laptop baru dihidupkan oke teman-teman mungkin infonya cukup sampai disini saja ya terima kasih sudah hadir sudah mampir ya untuk teman-teman semoga selalu sehat dimanapun berada cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih